selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau yang ini daun bawang hasil regrow dari sisa dapur jadi setiap beli daun bawang bagian bawahnya itu gak pernah aku buang bagian bawah yang masih ada akarnya inilah yang aku tanam ulang di pot selamat menikmati terima kasih selamat menikmati lanjut ini aku ke kebun di samping rumah disini aku mau panen cabai dan inilah hasil panen hari ini Sebelum bikin seblak Ini aku mau bersihin dulu area meja kompor Meja kompornya udah kotor banget Karena tadi pagi itu udah dipake masak Nah yang pertama ini aku mau cuci dulu Daun bawang, cahisim dan juga cabainya Sampai jumpa Untuk kerupuk mawar ini Aku beli di pasar dengan harga Rp6.000 per 250 gram Lalu potong daun bawang Potong daun cahisim Disini seblaknya aku kasih cahisim biar lebih seger Kupas bawang putih Kupas juga kencur Nah ini dia bahan-bahan untuk bikin seblak cobak viral ala Rafael Disini aku tambahin cabai yang ada di rumah Soalnya cabai yang panen tadi tuh aku rasa kurang banyak Masukkan bawang putih Kencur Terus jangan lupa ditambahin garam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah disini aku siapin air untuk merebus kerupuk Lalu panaskan minyak Ini nanti untuk siram sambalnya Ini aku tambahin penyedap dulu Dan setelah itu disiram pakai minyak panas seperti ini Diaduk-aduk biar rata Lalu tambahkan daun bawang dan juga sayur cahisim Terakhir masukkan kerupuk yang sudah direbus tadi Jangan lupa diaduk-aduk Nah ini dia hasilnya Seblak cobak viral ala Rafael Ini tuh rasanya pedes banget Apalagi tadi pakai cabai setan kan Dan sebelah kayak gini tuh gak cocok buat penderita asam lambung Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum